Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Jojo Blocks Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan mencoba untuk melawan Ultimate Dio ya mungkin bisa dibilang boss tersulit di game Jojo Blocks? mungkin ya, karena emang susah banget sih teman-teman jadi sebelum kalian nge-summon Ultimate Dio ya kalian butuh beberapa tahap dulu teman-teman ada 5 tahap lebih tepatnya ya nah teman-teman, sebelum kita ngelakuin tahap-tahap ini ya kalian butuh beberapa hal dulu nih teman-teman yang pertama kalian butuh Killer Queen Requiem lalu kalian butuh Golden Experience Requiem lalu kalian butuh semua stand yang memiliki skill Time Stop ya seperti Star Platinum atau The World lalu kalian butuh King Crimson dan kalian butuh Seamoon ya kalian butuh stand-stand itu ya teman-teman untuk melakukan tahap tersebut so, langsung aja kita ke tahap pertama ya teman-teman kita akan menggunakan Killer Queen Requiem nah teman-teman, setelah kalian pakai Killer Queen Requiem kalian kalian pergi aja ke Morioh ya kalian harus ke rumahnya Kira let's go nah ini teman-teman kita udah sampai di rumah Kira kalian bukan ke rumah Kiranya ya tapi kalian ke garasi disini nih lalu kalian berdiri aja depan pintu ini lalu kalian reset alias kalian aktifkan Time Rewind-nya Killer Queen Requiem ya dan nanti kalian akan mendengarkan bunyi petir gitu gede banget kalian pasti kedengeran kok so, let's go kita langsung aja reset ya reset nah, kalian denger gak barusan suara petirnya? nah, kayak begitu ya teman-teman ya oke, kita langsung aja ke next step oke teman-teman untuk next step kalian membutuhkan Gold Experience Requiem ya teman-teman ini adalah tahap kedua ya kita harus pergi ke Jungle ke belakang rumahnya Vampir let's go ini dia teman-teman kalian kesini lalu kalian aktifkan aja ya skill yang namanya Grow Jungle sampai kalian bunyi petir seperti pertama tadi ya teman-teman let's go nah, kalau yang Gold Experience ini emang kesempatannya sekitar 20%an guys jadi memang harus lebih dekat sekali ya nah, itu dia kalian denger kan barusan ketika udah ada bunyi kayak gitu berarti artinya udah wow ada Rebirth Arrow mantap juga oke, setelah tadi bunyi kayak gitu artinya udah kelar ya yang step kedua ini kita lanjut ke step ketiga oke, teman-teman ini setelah tadi kalian sudah selesai di Jungle itu ya tahap kedua ya kita lanjut ke tahap ketiga yaitu kalian membutuhkan Sea Moon ya stand Sea Moon lalu kalian pergi aja ke Desert let's go oke, teman-teman ini udah sampai di Desert ya kalian harus kalian harus melakukan meteor ke sana ya summon meteor ke atas rumah ini nih ke atas rumah nah, ke atas rumah ini ya teman-teman ya kalian harus meteor sampai bunyi kayak tadi ya teman-teman nah, ini challenge-nya juga sama kayak Gold Experience jadi nggak langsung keluar bunyi petir ya teman-teman harus beberapa kali ya kita coba aja deh oke, kita langsung aja next oke teman-teman untuk step yang keempat kalian membutuhkan stand yang memiliki skill time stop ya teman-teman setelah kalian udah punya stand ini kalian ikutin gue aja ini kalian ke arah Desert tapi kalian kesana tuh ke tempatnya orang itu tuh siapa tuh ya disitu yang punya SPOH si HD HD ya ya kesitu ya teman-teman ya kita lanjut aja ya lalu kita langsung aja time stop disini sampai bunyi petir kayak tadi ya teman-teman tadi udah bunyi kalian denger nggak sih gue agak samar-samar sih teman-teman karena emang ketutup tuh bunyi petirnya ya sama time stopnya jadi kalian mesti denger-denger banget sih ini tadi barusan udah udah bunyi ya sekarang kita ke next oke teman-teman untuk next step alias step terakhir kalian membutuhkan stand King Crimson ya setelah kalian pake King Crimson kalian ikutin aja kita pergi ke Ice Island nah teman-teman ini kita udah di Ice Island kalian ikutin gue aja ya karena tempatnya tuh harus spesifik teman-teman nggak boleh salah ya kita harus ke pohon yang spesifik banget nggak boleh salah tempatnya ada disini nih tempatnya si HD HD ini ya dia udah jago banget nih disini tempatnya ya kalian harus menggunakan skill time erase sampai bunyi petir kayak gitu lagi ya so let's go wow baru aja gue ngomong agak susah langsung bunyi petir ya oke deh itu udah step terakhir ya teman-teman setelah step terakhir kita lanjut aja oke teman-teman setelah kelima step tersebut selesai ya kalian butuh seorang summoner orang yang akan nge-summon ultimate Dio dan orang yang nge-summon ultimate Dio itu punya syarat tersendiri teman-teman yang pertama dia harus udah revert ya paling tidak satu kali harus sudah revert setelah itu dia juga harus punya poin jumlahnya 500 ribu ya teman-teman minimal 500 ribu dan dia juga harus punya duit sebesar 500 ribu yen untuk nge-summon ya teman-teman syaratnya itu aja sih dan untuk kali ini yang nge-summon itu adalah gue karena gue sudah punya lebih dari 500 ribu poin duit gue juga cukup dan gue juga di revert 2 kali ya jadi gue udah cukup udah qualified untuk nge-summon Dio dan kita akan melawan ultimate Dio dengan menggunakan Star Platinum The World semoga aja kita bisa melawannya ya alright teman-teman ini dia ya kalian harus pergi ke sini ke tempat kalian nge-remove vampire mask kalian setelah itu kalian pencet H langsung aja H kalau step kalian udah selesai akan muncul pesan seperti ini lalu kalian accept aja dan kita akan pindah ke ultimate Dio wow saatnya untuk melawan ultimate Dio teman-teman hati-hati ya karena memang agak susah selamat menikah selamat menikah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!